Yo everyone, welcome back again to Ayeng Choy channel Gue baru aja dapet kiriman tadi Kiriman paket Dan udah gue buka Kiriman nya itu adalah kamera Dan kameranya itu masih dalam kotak Dan mau gue buka sekarang Bro Kamera gue Ada nama pilihnya gak bro? Ini kayaknya ada nih Tunggu sebut tuh Kok tagihan listrik aja lah Yang penting Tagihan listrik apa? Oke Ya ini dia sepertinya kameraku Wow Ini pertama kalinya saya punya kameraku Dan ini mereknya Fujifilm ya Ini kayaknya mereknya Mereknya Merkapan Hmm Wuh Anjid Kau galak neng koi Mati lah gue Kau 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 Mati lah gue Baru ini Aduh Mati lah gue Baru ini Holy shit Men Kacau Ayo kemana gitu Hehehe Nggak Tidak 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 Wah bro Wah kamera baru Gimana nih baru punya udah jatuh Ya Allah Dah Mampus Tertipu Ya kali gue gak segoblok Itulah bro kameranya udah gue keluarin Ini nih Nah ini kameranya Udah gue keluarin lah Gue sebenernya dapet kamera ini Dibeliin oleh kakak Perempuan gue dibeliin Gak tau kenapa dibeliin Gue pun heran ya Terus yukur rejeki gue lah Gue sebenernya gak begitu ngerti Soal kamera Dan ini juga udah beberapa hari yang lalu Gue dapetin kamera Dan ini apa nih Ini kita liat Ini Ini nya apa Kotak ini Case nya ini Aduh gue pasang Ini kan ada Ini case nya ini Dan merek kamera Buji film XA10 Gak seperti kamera biasanya Setau gak Setau gak Setau gak Setau kamera Ini nya gitu Ada apa Kita buka dulu ya Isi kotaknya apa Gue udah buka sih Gue masukin lagi Setau gak Disini ada Memory Ini kebeli 2 Kata kakaknya Kebeli 2 Jadi ini bisa buat hp Atau kalau ini udah habis memori Gue isi lagi Oke Tentang disini Dan disini Wow Kita dapat Apa ini Charge nya Charger Untuk ngecas si Kamera ini Kalau habis Ya semua orang juga tau Dah fungsi charge nya Gombok banget Ini ada apa nih Apa ini Gak tau gue ini apa Serius Nah ini apa juga Ini kita dapat Gak penting banget Dah anjir Ini apa Ini gue tau Dah Kayak cilok Kalau ini sih Tutup kamera Ini kan lensa Lensa ini kan Pas baru Dapet Baru beli Itu kita buka Lensa nya tuh Lepas Kita Cara masang lensa Itu ada Tombolnya Disini Nah kita bisa puter lensa nya Kita pasang Nah sebelum lensa nya ada Itu Di dalam ini Itu ditutupin Pake ini Terus Ada ini namanya Apa ini Wow Ini kalau gak salah Lens apa ya Ini namanya Berupa nih Lens apa yang namanya Intinya guna ini adalah Di saat lo Kayak lagi naik mobil itu Lo duduk di depan tuh Jadi di depan kan Ada cahaya matahari itu Kalau lo Apa Ngerekam Pake kamera Itu pasti kayak ada Sinar-sinar itu Ganggu Nah Carang atasnya Kita pasang ini Lepas dulu Tutupnya Wuh Kameranya bro Lihat kan Hehehe Udah terpasang Nah Pas kita pake ini Itu Ujungnya ini ada item-item gitu loh Jadi kita harus ada Di zoom dikit Nah Di zoom Jadi Gak keliatan Jadi makin bagus Ya Kameranya Ya gue Gak begitu ngerti Soal kamera Karena ini pertama kalinya Gue punya kamera Dan gue seneng banget lah Gue bisa bikin video Lebih maksimal lagi Pastinya Maka ya subscribe juga channel Biar gue semakin maju lagi Gue semakin bikin video Gue udah punya kamera nih Gue bakal bisa bikin film ya kan Anjay Film apa gitu Dan setelah masih ada lagi sih Tidak ada buku panduan Garanti sama apa Ini bahasa-bahasa Jepang Cina lah Udah amat Ini bungkus-bungkus Makan Jalan-jalan Wah ya ada lagi Kenapa Kenapa ini Oh What the hell Bodo amat lah Mungkin sama sih fungsinya Tadi kan Tidak peduli Ya Emang begitu doang Isi kamera ini Book hardware sendiri ya Gue gak Berhenti tau Karena gue dibeli Kalian bisa cek sendiri Di google Oke Gue bakal memperlihatkan kalian Kameranya Lebih jelasnya lagi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nggak anticipation Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn namanya timelapse nah gue bakalan kasih lihat ke kalian fitur timelapse dari kamera ini yang gue ambil sendiri nah kamera ini juga miliki flash ya ini flashnya kita memilih pakai kot bunda ha 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 itu kalau pakai flash mataku shut the fuck up bro bisa masukin lagi caranya itu ada tombol di sebelah sini tarik aja gitu eh mana ini kita harus ganti modenya ke mode ke mode SR ke mode SR di sebelah sini tempat untuk casan lubang charger sama HDMI terus di bawah sini ada lubang untuk taruh di tripod jadi biar enak nah terus di bawah sini kita buka lagi tempat baterai sama narok memori kita buka nah itu kalau bisa narok baterai sama memori nah ini di karena kan gue udah punya kamera begini mungkin hasil video gue bakalan lebih maksimal lagi dan pasti lebih bagus lagi mungkin mungkin kedepan gue bakalan bikin vlog juga nih dan ada satu lagi yang paling gue suka dari kamera ini ini adalah memang merekamnya itu mungkin kurang bagus untuk video tapi i really really love apa lu bisa gini bro nih nah hehehe ah siap gak lu asiaaa ngevlog banget gitu kan ngevlog banget nah ngevlog banget ini yang gue paling suka nih bisa dibalik begini kamera bener bener untuk vlog banget gitu jadi lu bisa ngeliat muka lu gimana lagi kusut ya kan muka lu bangun tidur bisa lu benerin dulu gitu muka lu belum sholat ya kan Hai guys Saya telahai teman-teman Trins ke tulang Ya juga sedikit informasi Gue sebenarnya ini sedang menghadapi Ulangan semester 5 gitu Dan gue tetap masih bisa Nge-upload video gitu, hebat kan Ya selang-seling sih Maksud dari selang-seling itu adalah Sehari ulangan, sehari enggak gitu Giliran-giliran sama adik kelas Gue juga udah kelas 12 ini Aduh ribet banget dah, tugas banyak gitu kan Ya dibawa enjoy aja gitu Ulangan besok, ya gue main dota gitu Di snapgram gue, kalau teman-teman gue Pas besok nilainya apain CBT itu nilai Masya Allah, gak bisa diungkapin Dengan kata-kata gitu nilain Star sekali 40 guys, 40 Di balik dengan 9 Enggak lain, 9 itu juga besar Di bawah itu gue di bawah Masih kecil angin lah itu Iya gue mau belajar Belajar main dota Ya gue juga udah nyiapin beberapa video Yang bakalan gue upload nanti di Youtube Dan gue mungkin juga ke depannya Gue bakalan bikin vlog Karena gue udah punya kamera lah Mantap banget gue bakalan bikin vlog Di, gue gimana ya nih Pertama kali bikin vlog gitu Gak pede banget dah rasa di mall gitu Megang kamera, ngomong sendiri Ya tapi gue usahain gue harus bisa bikin vlog Karena gue ingin nambah sebuah konten lagi di Youtube gue Biar kalian gak bosan nontonnya Yaudah itu aja yang mau gue sampaikan di video ini Kalau ada salah kata ya Mohon maaf Gue orang yang gak sombong Ya kan Punya duit jajan sejuta setiap hari Gak sombong Gue cuma ngasih tau dia gitu Udah punya kamera Gak tau harganya berapa Mungkin jutaan Gue cuma ngasih tau aja gitu Gue gak sombong Gak tau lu doang Jum Iya Sama kalian gitu Gak sombong Humbel lah Be humble gitu tuh Kita tuh harus Jadi orang yang humble Jangan sombong Biar kita disukai orang lain gitu Yaudah Gue I enjoy Stay tuned to the channel 2 Don't forget to like and subscribe my channel Kalau kalian suka video ini Like Kalau gak suka Like juga anjit Oke I am I enjoy See you next time Bye bye See you next time Bye What the fuck Nah udah eduk Lah keren Nah udah eduk 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 Terima kasih telah menonton!